Dengan ini, hari pangan sedia ketika pang berdiri dibuka. Kami ke Fikepan Kediri mengupayakan berkomitmen bagaimana hari pangan sedia. Dan dunia ini akan terus dilestarikan. Mengingat basis-basis umat, ada banyak yang ada di desa. Mata pencaran mereka tentulah petani berkebun dan berternak. Sehari-hari mereka bersahabat dengan alam. Namun, karena kelemahan manusia, kadang-kadang ekonomi membuat alam atau ekologi tidak diperhitungkan. Ekonomi mengalahkan ekologi. Dampaknya mulai banyak. Tanah seperti batu, air, mata air mulai sulit dan segala macam. Sudah saatnya bagaimana timbul kesadaran bersama. Agar ekonomi dan ekologi adalah berjalan selaras. Oleh karenanya, hari pangan sedia ini seperti jam wiker. Untuk membangunkan kesadaran tentang pentingnya ekologi sebagai rumah bersama ini. Apalagi, umat kami kebanyakan sehari-hari berkecimpung, berurusan langsung dengan ekologi ini. Oleh karenanya, dari Romo Hardo sebagai Romo Moderator PSE berkomitmen untuk memelihara hari pangan sedunia ini. Selalu seperti bel, ayo sadar, ayo sadar, ayo sadar. Tahun ini adalah tahun OMK sehingga sasaran kami adalah OMK. Dan tentu juga tahun ini tahun PSE yang menekankan tentang petani muda, petani muda yang entrepreneur. Demikian juga kami harapkan OMK dan petani muda entrepreneur ini semoga mulai pikiran-pikiran mereka, usaha-usaha mereka berbasis kepada ekologi. Karena mereka adalah harapan ke depan kami. Sehingga sasaran kami ini menghormati, mengundang mereka untuk mengulang pikiran mereka bagaimana ekologi harus menjadi referensi dalam tindakan-tindakan praktis mereka. Agar dengan demikian, kami generasi yang lebih tua, lega. Karena ada jaminan, generasi muda ini punya komitmen terhadap ekologi. Sehingga ekologi alam semesta ini terpelihara sepanjang segala abad. Demikian kira-kira pergulatan kami tentang ekonomi dan ekologi OMK dan petani muda serta petani-petani yang ada di stasi kami. Semoga hari pangan sedunia ini menginspirasi, membangun niat dan kehendak untuk mulai menyelaraskan tindakan-tindakan ekonomi, pikiran-pikiran praktis kepada ekologi. Terima kasih untuk hari pangan sedunia, terima kasih untuk keterlibatan umat, terima kasih untuk semua pihak yang membantu penyelenggaraan hari pangan sedunia di kepikiran kediri ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.